Namaku Sulis, aku anak kedua dari tiga bersaudara. Aku merupakan anak dari seorang bapak yang pekerja keras. Bapak yang menyayangi dan selalu memastikan keluarganya merasa cukup. Bapak yang selalu berjuang dengan motornya dari pagi hingga petang pergi mengantarkan penumpang. Bapakku, Bapak Syukur, yang selalu menjadi pahlawan keluargaku. Ibuku seorang ibu rumah tangga biasa. Untuk membantu perekonomian keluarga, ibu membuka warung sembako kecil-kecilan di rumah. Meskipun pendapatan tidak banyak, tapi Alhamdulillah kami selalu merasa cukup. Ibu, Ibu Siti Aisyah, ibu yang selalu menjadi penyemangan untukku. Aku tinggal di rumah sederhana di daerah desa Rasan Lokong, kejamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Masuk ke dalam rumah, ruang pertama yang akan terlihat adalah ruang tamu. Dimana di bagian lainnya, bersebelahan langsung dengan warung milik ibu. Masuk ke dalam lagi, akan ada ruang keluarga yang menjadi ruang bapak dan ibu melepas penat. Menonton televisi, bertukar cerita, saling bercanda, tentu saja menjadi momen yang selalu ditunggu setiap harinya. Ruangan dimana bukti prestasi-prestasiku terpajang rapi sebagai suatu kebanggaan untukku. Bersebelahan dengan ruang keluarga, ada tempat yang menjadi kesukaanku. Tempat dimana aku belajar, tempat dimana aku bisa melantunkan lagu-lagu kesukaanku. Aku rindu sekali dengan kamarku. Menuju dapur, dimana ibu biasanya menyiapkan makanan untuk kami sekeluarga. Dapur yang ketika hujan, bisa berubah menjadi kenangan karena atapnya yang sudah bocor. Sama halnya dengan kamar mandi ini. Kamar mandi kecil yang saat hujan, rasanya seperti mandi di bawah air hujan. Ya, meskipun begitu, aku akan selalu cinta dengan tempat ini. Rumah ini, dan tentu saja keluarga ini. Sulis, disini tadi kita lihat bagaimana Sulis bangga melihat Bapak sebagai seorang pekerja keras. Sekali lagi, kalau Kak Ruben boleh tanya, berarti Bapak bekerja sebagai? Tukang ojek. Tukang ojek. Sulis. Disini ada putri, Bapaknya tukang becak. Rumahnya jauh lebih sederhana dibanding kamu. Dari kayu di atas air, bahkan sempat teroboh. Putri dengan kerja kerasnya, sekarang sudah berkecukupan. Punya kendaraan, rumah, apartemen. Karena kerja keras. Mau seperti putri? Mau. Disini sekarang Sulis sedang berjuang. Untuk Bapak yang bekerja keras untuk Sulis, untuk keluarga. Sulis mau ngomong apa sama Bapak? Bapak, mudah-mudahan tetap sehat. Ibu juga semoga Sulis disini bisa memberikan sesuatu yang membuat Bapak dan Ibu bisa lebih baik. Tidak jadi tukang ojek lagi panas-panasan tiap hari. Ibu juga mudah-mudahan Sulis menjadi orang sukses disini dan bisa mengangkat relajat kalian bersama. Amin, ini suara siapa Sulis? Semangat terus Sulis. Semangat terus Sulis. Semangat terus berjuang terus Sulis. Lihat. Lihat. Lihat wajah mereka Sulis. Wajah penuh harapan. Kamu menjadi satu-satunya harapan mungkin sekarang untuk mereka. Terima kasih.